Intro Bahas kerjasama antara pemerintah Zimbabwe dengan Kota Denpasar, Bidang Budaya dan Ekonomi Kreatif, Duta Besar Indonesia untuk Zimbabwe, Dewa Mada Juniarta Sastrawan, Temui Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Pertemuan dilakukan di kantor Wali Kota Denpasar. Duta Besar Republik Indonesia untuk Zimbabwe, Dewa Mada Juniarta Sastrawan, diterima langsung Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, serta OPD terkait di Pemkot Denpasar. Kehadiran Dubs RI untuk Zimbabwe ini tidak terlepas dari prestasi yang telah diraih Pemkot Denpasar dalam berbagai bidang, seperti dalam perlindungan budaya dan penataan kota. Contohnya, penataan Jalan Gajah Mada, Taman Kumbasari, Tukat Badung yang perlu ditiru dan dipromosikan. Di samping itu, mendukung promosi pembangunan masa depan lewat pembentukan Dharma Negara Alaya, DNA yang perlu dipromosikan. Terlebih, Denpasar telah melakukan kerjasama dengan Afrika, yang nantinya dapat lebih memperkuat kerjasama di masa depan di negara-negara Afrika. Keberadaan produk UKM Denpasar juga menurut Dewa Mada Juniarta Sastrawan telah menjadi produk global. Diharapkan produk ini dapat berkembang dengan program yang dimiliki Wali Kota Rai Mantra dalam balutan orin ekonomi Pemkot Denpasar. Di Afrika, emang Denpasar sudah punya kerjasama dengan Afrika. Kerjasama dengan Zimbabwe ini supaya memperkuat kerjasama yang bisa dikembangkan di masa depan oleh Denpasar di wilayah negara-negara Afrika. Kalau dari produk UKM itu sudah pasti, dia sudah menjadi produk global. Nah sekarang, bagaimana produk UKM ini bisa dia berkembang dalam jangka panjang. Seperti tadi Pak Wali menjelaskan bahwa ada program entrepreneurship yang dikembangkan untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Nah jadi, kita, pengembangan produk UKM kalau kita bandingkan dengan Afrika itu, kita sudah jauh lebih maju. Nah bagaimana kemajuannya kita bisa pertahankan dan bisa kita lebih tingkatkan. Jadi, yang kita jual atau kita promosikan ke Afrika itu, sebenarnya tidak hanya produknya, tapi bagaimana proses produk itu dibuat. Jadi, bagaimana bisa membuat rasanya, bagaimana memberikan latihan kepada para pengrajinnya dan lain sebagainya. Yang jelas, melalui penjualan produk-produk rajinan itu atau produk pertanian, kita membuat city atau kota dan pasar ini lebih global. Sementara, Wali Kota Raimantre menyambut baik langkah kerjasama ini yang nantinya mampu dibahas dengan ketelibatan dan keberimbangan komunikasi. Dalam kesempatan tersebut, Dubas RI untuk Simbabwe, Dewum Adejuniarta Sastrawan, bersama rombongan berkesempatan menuju DNA Denpasar yang berlokasi di Lumintang Denpasar. Jokan dikabali.